Baik, kita lanjutkan kembali Kita bicara, kita diskusikan tentang Voltage Divider Bias Jadi sebenarnya ini sudah kita diskusikan ya Anda lihat di circuit kanan bawah Kita ingin melihat bagaimana menempatkan R1, R2 sebagai voltage divider untuk basis Itu ditempatkan dalam circuit equivalennya Di sini kita menyebut bahwa nantinya Karena R1 yang ke atas itu menuju ke ground Yang R2 ke bawah juga ground Dan R1, R2 ini dalam perspektif sumber Atau voltage source atau signal source Itu adalah dua resistor yang saling paralel Jadi kita lihat di sini bahwa R1 dan R2 itu bisa diwujudkan sebagai R aksen Di mana R aksen sama dengan R1 paralel R2 Dan sedangkan ZI, input dan input Itu merupakan paralel dari R aksen R' ya dengan beta RE Kenapa beta RE? Kenapa tidak melibatkan RE, resistor RE di sini Ini adalah dynamic resistance diode antara B dan E ya Kenapa tidak melibatkan RE, resistor emitter yang ada Karena resistor emitter yang ada itu di Di paralel atau di grounded oleh kapasitor CE Sirkit ini equivalent Sirkit ini equivalent Analisis signalnya adalah dalam bentuk gambar di bawah ini R1 dan R2 dalam bentuk paralel Kemudian karena RE, resistor emitternya itu di Di paralel dengan kapasitor Sehingga dianggap langsung di shot ke ground Maka nilai B ke ground Itu bisa digambarkan menuju emitter Emitter seolah-olah langsung connect ke ground Sehingga B ke E itu seperti B langsung ke ground Yang diwujudkan dengan B beta RE Kemudian di sebelah kanan Ada sumber arus arah yang besarnya adalah Beta IB sebagai IC ya Di situ diparalel oleh RO Intrinsic dalam property dari kolektornya Ditambah paralel lagi dengan RC yang merupakan resistor dalam Sirkit single state transistor tersebut Jadi Kalau kita menghitung output impedance Karena RC disini bukan load Tapi sebagai kesatuan dalam sirkitnya Maka ZO nya adalah RC paralel dengan RO Dan RO biasanya sangat besar Sehingga kita bisa mengeliminasinya Sehingga ZO itu seolah-olah sama dengan RC Nah sekarang kalau kita menghitung AV Atau voltage amplification Maka karena RC dan RO adalah paralel Maka kita melihat bahwa signal outputnya itu Merupakan IC kali RC paralel dengan RO Dan supaya kita bisa Karena AV itu adalah rasio antara V output ke V input V0 dibagi V input Maka IP kita hubungkan dengan VI V input V voltage inputnya Atau input dari signalnya Yang diujudkan disini Maka kita bisa mendapatkan hubungan dalam persamaan di bawahnya Setelah kita plug in ke persamaan di atasnya Kita bisa mendapatkan hubungan antara V0 dan VI Ingat kita memiliki tanda minus Karena ini adalah signal yang diambil dari kolektor Sehingga selalu fasanya Fasa voltage-nya selalu berlawanan 180 derajat terhadap arus yang ada di Voltage yang ada di base Jadi ingat disitu Sehingga kalau kita rearrange persamaan ini Maka V0 per VI atau sama dengan AV Itu sama dengan Minus RC paralel RO dibagi terhadap RE Nah kita tidak ada beta lagi disitu Karena beta saling mengensel Ada di penyebut dan juga pembilang Sehingga kita bisa meng-cancel beta tersebut Jadi kita dapatkan disini Dengan anggapan bahwa RO itu Jauh lebih besar daripada RC Maka yang kita gunakan disini Untuk penguatan voltage Atau gain voltage Voltage gain adalah Minus AV sama dengan minus RC per RI Nah Sekali lagi 180 derajat ini Seperti yang saya belaskan sebelumnya Adalah wujud bahwa Tegangan VC itu selalu Berbeda fase 180 derajat Selalu anti-phase terhadap Tegangan input yang ada di base Ada beberapa contoh soal disini Disini ada ARI yang ditanyakan Kemudian input impedance ZI Output impedance Z0 Dimana RO dianggap tidak berhingga Infinite Kemudian AV Dimana RO dianggap tidak berhingga Dan Kemudian E itu pertanyaan Jika RO nya itu Finite value ya 50 kilo ohm Apa akibatnya terhadap Keseluruhan value yang ada di Pertanyaan A sampai D Baik Selalu kita ingat bahwa Untuk mencari RE Ya Dynamic Resistant antara Kita bukan menghitung Fixed Resistant ya Tapi Dynamic Resistant Karena kita berbicara tentang signal disini Jadi RE itu sama dengan 26 milivolt Dibagi EA Silahkan Anda cari di Bab Bab 2 ya Tentang diode Sudah dijelaskan Dynamic Resistant Atau mungkin di bab 3 Juga ada tentang Physics Device BJT Disana juga dijelaskan Mengenai Rumus ini Ya Jadi kita harus mendapatkan EA dulu EA ini harus Dihitung dulu Nah kita dapatkan EA dari 3 persamaan ini Kita akan mendapatkan EA kurang lebih 1.41 mA Pada saat Dia adalah di Q point Di apa namanya Di Keseimbangan dari Biasnya Kemudian Untuk mendapatkan Input impedance Atau ZI Kita harus menghitung dulu R prime Dimana itu adalah Paralel antara R1 dan R2 Voted divider Untuk bias Base Ya Untuk basis Kita dapatkan R Prime nya R aksen nya Kemudian ZI Atau input impedance Itu sama dengan R prime Paralel dengan Beta RE Karena kita sudah tahu RE nya berapa Kita masukkan semua Kita mendapatkan Paralel antara 7.15 kOhm Dengan 1.66 kOhm Ya kurang lebih 1.35 kOhm Untuk Output impedance Output impedance Sama dengan Paralel RC dengan RO ya Karena RO nya Tidak beringkat Sehingga kita bisa Meng-AP kan Sehingga kita tetap Sama dengan RC AV sendiri Untuk RO yang Tidak beringkat Maka Simpli kita Bisa Membagi Antara RC dengan RE Hanya disini Ada minus Minus Untuk Perbedaan Face Antara Input dan Output Nah sekarang Kalau RO nya Itu sekitar 50 kOhm Bukan tidak beringkat Tapi 50 kOhm Yang sangat Relatif sangat Kecil ya Relatif kecil Bukan sangat Kecil Maka Anda bisa Mendapatkan Disini ZO nya adalah 5.98 Atau 6 kOhm Nah kalau RO nya Tidak beringkat Kita punyanya 6.8 kOhm Begitu juga Dengan AV Yang sebelumnya Besarnya adalah Minus 368 0.76 Sekarang Yang kita dapatkan Adalah Minus 324 Tentunya adalah Pengecilan Jadi Kita bisa Melihat Efek Dari RO ini Jadi Kalau kita Menggunakan Transistor Yang tidak ideal Yang mungkin Termasuk Transistor buruk Dimana RO nya adalah Finite Bernilai Relatif rendah Maka Gain yang kita Dapatkan Adalah rendah Juga Kurang lebih Itu yang Menjadi kesimpulan Dari Diskusi Contoh soal ini Nah selanjutnya Kita masuk Kedalam diskusi CE Common emitter Emitter bias Configuration Ya Anda lihat Disini Rasanya Sudah kita Jelaskan Di sebelumnya Cuma Kalau sebelumnya Kita menggunakan Voltage Divider Jadi ada R1 R2 Sekarang Kita hanya Menggunakan Satu Resistor Untuk memberikan Bias Di base Yaitu Rp Sehingga Anda lihat Disini Transformasi Ke Equivalent Circuit Circuitnya Adalah Seperti Anda lihat Sebelumnya Adalah Kalau untuk Voltage Divider Circuit dengan Voltage Divider R1 Dan R2 Paralel Sekarang Karena R Nya Hanya Satu Rb Saja Maka Ya cuma Rb Saja Disitu Dan Ingat Disini Dari B Ke E Kita Punya Kita Punya Yang Namanya Beta RE Nah Sebelumnya Kita Common Emitter Sorry Bukan Common Emitter Common Emitter 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 Ke Ground Kita Hanya Punya Beta RE Dari B Ke E Yang E Nya Itu Langsung Ke Ground Nah Sekarang E Nya Itu Di antara E Dan Ground Itu Ada RE Kita Tahu Bahwa RE Ini Kalau Dalam Perspektif Nya Si input Dari Perspektif Input Dia Diliwati Arus Bukan IB Tapi Beta Plus 1 IB Sehingga Seolah-olah Oleh Si input Itu Si RE Ini Karena Dipasang Di Emitter Maka Seolah-olah Dia Besarnya Resistansi Adalah Beta Plus 1 RE Kurang lebih Seperti itu Ideanya Jadi Kalau kita Lihat Di sini Kita Lihat ya VI Itu V input Yang masuk ke Base Itu adalah IB Kalikan Beta RE Plus I E RE Ini Seperti Ditunjukkan Di Persamaan Pertama Ini Kemudian Kita Jabarkan I E Sendiri Itu Sama Dengan Beta Plus 1 IB RE Sehingga Z B Z B Itu Kita Kita Melihat Di Perspektif Input Tapi Kita Mengapikan RB Nya Dulu Ya Jadi Ini Langsung Ke Transistor Kita Lihat Maka VI Dibagi IB ZB ZB Beda Dengan ZI Nanti ZI Itu Sama Dengan ZB Paralel Dengan RB ZB Itu Sama Dengan VI Per IB Itu Sama Dengan Ini Beta RE Plus Beta Plus 1 RE Ini RE Kita Nyebutnya Sama Berbeda Maksudnya Kemudian Kita Punya Pendekatan Disini Jika Beta Itu Besar Sekali Dibanding Satu Maka Kita Bisa Mengatakan ZB Itu Sama Dengan Beta RE Ditambah RE Kapital Nah Yang Yang Paling Penting Disini Atau Anda Bisa Menyerdakan Bentuknya Karena RE Kecil Dynamic Resistant Di Base Ke Emitter Itu Jauh Lebih Kecil Daripada RE Biasanya Karena Satunya Dalam Bentuk Kilo Aum Atau Ratusan Aum Sehingga Kita Bisa Mengabekan Sehingga Kita Bisa Meringkasnya Dalam Bentuk Bersama 5 19 Dan Yang Terakhir Tentunya Yang Sudah Saya Katakan Sebelumnya Tadi Z I Itu Berbeda Dengan Z B Kalau Z B Itu Adalah Z B Kalau Z I Itu Adalah Paralel Antara RB Dan Z B Seperti Yang Ditunjukkan Di Persamaan Terakhir 5 20 Z O Berapa Z O Nya Adalah Sama Dengan RC Dengan Anggapan RO Tidak Beringga Pasti Sekarang Kita Ingin Menghitung Voltage Gain Atau Ampli Ampli Voltage Ampli 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 IB Sama Dengan VI Per Z B Sedangkan V0 Anda Tahu Itu Sama Dengan Minus I I 0 RC Dimana I 0 Itu Sama Dengan IC Tentunya Itu Sama Dengan Minus Beta IB RC Kalau Kita Plugin Aja IB Nya Dalam Bentuk V1 Per Z B Maka Anda Akan Dapatkan Plugin Di sini Ya Dari sini Masuk ke sini Maka Anda Dapat Di sini AV Sama dengan V0 Per VI Sama dengan Minus Minus Jangan sampai Lupa Beta RC Per ZB Ya Nah ZB nya Sendiri Adalah RE Plus RE Ya Di sini Dengan Beberapa Simplifikasi Dengan Anggapan Bahwa Dynamic Resistance Base Emeter Emiter Base RE lower case itu jauh lebih kecil daripada resisten di emitter, resistor di emitter R8 capital maka kita bisa mengignore nya sehingga kita bisa simplifikasi persamaan 523 menjadi 524 kita tinggalkan disini karena ini diskusi pengaruh dari RO terhadap input impetus itu ada dan akibatnya terhadap kesemuanya karena RO itu berakibat pada ZI, ZI berakibat pada AV dan kepada AI dan lain sebagainya makanya komplikasi tapi itu sebenarnya terlalu untuk transistor yang baik pengaruhnya tidak terlalu besar dan terlalu komplikasi kalau kita diskusikan disini sehingga kita tinggalkan saja hanya pemahaman yang ingin saya berikan ke Anda bahwa RO transistor itu selalu punya RO transistor bagus RO nya sangat besar transistor yang jelek RO nya kecil dia RO ini akan sangat berpengaruh terhadap inputnya artinya ya semuanya seperti siklos ya artinya apa semakin membesar semakin mengecil RO nya maka akan semakin berpengaruh terhadap apa yang ada di input dan tentunya terhadap performance dari transistor tersebut jadi sementara kita lompati ya dan disini selalu selalu untuk apa namanya simplifikasi seperti penghitungan di Z0 selalu kita anggap RC selalu lebih kecil daripada RO sehingga Z0 selalu ya sama dengan RC ya jadi itu yang simplifikasi itu yang selalu semangat atau spirit simplifikasi itu yang selalu digunakan untuk menganalisis jaringan elektronika dalam apa ya namanya first order approximations atau first order solution nah ini juga sangat komplikasi complicated maksud saya jika kita melibatkan pengaruh RO terhadap perubahan gain voltage karena RO berpengaruh terhadap ZO dan juga berpengaruh terhadap ZI sehingga semuanya saling terpengaruh tapi kalau kita menganggap RO nya besar ya yang di bawah ini jadi apa 0 ya jadi kita hanya punya 1 dan yang di atas ini juga akan hilang ini akan hilang maka kita hanya mendapat kurang lebih minus beta RC per ZB itu sama dengan AV ya kan seperti yang tertera di sini semuanya adalah simplifikasi hanya kita ingin menunjukkan pemahaman bahwa bahwa RO itu berpengaruh terhadap input sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan performance dari siriket tersebut kemudian tadi kita sudah belajar bahwa di kita diskusikan ada resistor di emitter nah sehingga kita bisa menghitung bias nya di situ ya kita menghitung signal nya juga di situ tetapi kalau kemudian kita bypass resistor itu apa akibatnya nah seperti gambar di sini ya seperti gambar di sini kalau kapasitor nya tidak kita pasang maka bias dan maka resistor emitter di sini ya resistor emitter di sini berpengaruh terhadap bias dan juga berpengaruh terhadap signal tetapi kalau ini dikonekkan nantinya kita bypass artinya kita sambungkan si kapasitor ini ke kapasitor bypass kita sambungkan di sini maka yang terpengaruh oleh RE adalah bias nya sedangkan signal tidak dipengaruhi oleh RE karena apa seolah-olah secara signal dia adalah terkonek langsung ke ground karena C kita ibaratkan apalagi nilainya besar 10 mu F seolah-olah kalau untuk frekuensi yang relatif tinggi maka dia akan masuk ke ground jadi kita seolah-olah dalam analisa signal emitter ini terkonek ke ground tetapi perhitungan untuk cue point di dalam bias anda anda tetap harus memikirkan adanya RE ini oke nah DC perhitungan di DC disini ya solusinya ya karena kita ditanyakan RE kita selalu harus mencari namanya IE ya anda bisa langsung mengerjakannya jadi kita gak ada masalah kalau ada kapasitor disitu kalau kita menghitung bias ya kita tetap menghitung berdasarkan eksistensi RE disini nah disini karena disebutkan RO nya dan nilainya ya RO nya dan nilainya kita melihat kondisinya kan ya bisa di ignore atau kita harus melibatkannya kurang lebih seperti itu aja maksudnya jadi ini dianggap lebih besar sehingga kita bisa menyatakan bahwa ZP hanya menggunakan nilai ini saja beta RE plus RE ya jadi kurang lebih ZP nilainya adalah sekian jadi artinya RO itu dianggap tidak masih terlalu besar sehingga kita bisa meng-ignore nya dalam perhitungan pengaruhnya terhadap input kemudian ini ZP sedangkan ZI atau input impedance secara total kalau perspektifnya dilihat dari kalau ZP itu disini kita melihatnya disini ini ZP ini ini Z ini agak sulit saya pakai ini ZP sedangkan kalau ZI itu dipararel dengan RB seperti yang ada tertulis disini kurang lebih kalau Z0 ya anggapannya disini Z0 sama dengan RC karena RC nya adalah 2,2 dibandingkan dengan berapa ini disini 40 Kilo ohm bisa kita anggap tidak ada kita nafikan atau kita ignore jadi RO ini di D itu lebih besar daripada RC menggunakan persamaan yang sudah kita develop sebelumnya maka AV itu kurang lebih itu sama dengan minus beta RC dibagi ZP kurang lebih minus 3.89 jadi sebentar ini dengan asumsi bahwa sebentar si kapasitor ini belum dipasang ya jadi kalau RE nya ini maka tidak maksudnya begini AV nya itu sama dengan ini dengan anggapan bahwa si siapa ini siapa namanya CE ini grounded yang menghubung langsung ke ground nya ini si CE ini itu belum terpasang oke ini disuruh menghitung lagi kalau misalnya kita menggunakan resistor yang pakai voltage divider configuration ya ya hampir sama sebenarnya menghitungnya gak ada masalah hanya sebenarnya disini ini agak tidak sempurna penyelesaiannya harusnya menggunakan tevenin ya yang akan saya ajarkan dalam kuliah yang lain nantinya sesi yang lain karena akan butuh waktu jadi 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 lihat disini kalau sebelumnya kita disini hanya terpasang RB saja sekarang terpasang paralel atau R' itu sama dengan R1 paralel dengan R2 kalau sebelumnya hanya RB saja berhitungan ini bisa diikuti saya tidak perlu menjelaskan karena contohnya hampir sama hanya bedanya disini kalau CE nya in place artinya terpasang artinya itu menggroundkan emitter kalau sebelumnya perhitungan itu CE nya masih dilepas kalau disini CE nya kapasitor emitternya itu terpasang maka emitter langsung ke ground jadi kita dalam perhitungan analisa signal itu kita tidak perlu harus menghiraukan resistor emitter sehingga kita bisa mendapatkan impedance inputnya adalah pita RE kalau kita melihat dalam perspektif di transistor di bis nya sehingga CE Z itu paralel antara RB dan Z B Z 0 nya adalah sama dengan RC maka kita bisa melihat perbedaannya disini significant increase kalau sebelumnya kita melibatkan resistor emitter yang besarannya jauh lebih besar daripada resistor dynamic resistance antara B dan E yang kita sebut sebagai RE kecil ini kalau sebelumnya cukup besar karena sekarang itu diparalel dengan CE atau kita kita langsung jumper ke ground kita seolah-olah mengignore resistor emiternya sehingga kita bisa mendapatkan significant gain disini yang sebelumnya hanya sekitar 3 atau 4 ya minus 3 atau 4 sekarang menjadi minus 112 jadi bisa dibayangkan bahwa gain yang yang didapatkan dengan cara memparalel dengan kapasitor tersebut akan menambah gain yang sangat besar hanya dengan penambahan gain tersebut tapi di saat yang sama menyebabkan input impedance yang menjadi sangat rendah yang sebelumnya adalah input impedance yang adalah beta RE besar sekarang menjadi beta RE kecil yang besarnya mungkin dalam ratusan ohm bukan kilo ohm kalau itu bisa ratusan kilo ohm kalau kita menggunakan resistor emitter jadi kurang lebih ini yang tadi kita diskusikan kalau kita sambung ini berbeda lagi disini ini pada saat pada saat perhitungan bias RE ini RE1 dan RE2 dihitung series tapi begitu kita menghitung secara signal maka signal itu larinya ke sini sehingga kita bisa mengignore RE2 kurang lebih itu silahkan di plug in ini namanya kalau saya sebut adalah rangkaian semi emitter follower kalau emitter follower biasanya kita mengambil outputnya di emitternya tapi karena ini karena masih diambil outputnya di C sehingga kita sebut sebagai common emitter dengan dengan high input impedance karena adanya RE1 disitu nah ini yang kita sebut emitter follower dimana kita punya resistor emitter disini tidak ada apa shorting tidak ada jumper kapasitor emitter tapi kita diambil signalnya disini nah kita akan melihat output impedance bagaimana input impedance bagaimana ini jelas input impedance seperti yang terlihat disini Z E kita lihat disini kita hitung dulu Z B jadi Z E itu sama dengan RB paralel dengan Z B sedangkan Z B nya sendiri ini kita sudah diskusi sebelumnya kurang lebih beta RE betul ya oke kita menghitung Z 0 dulu kita mulai dengan cara menghitung IB IB itu sama dengan BI dibagi Z B ya oke kita tahu IE itu sama dengan beta plus 1 IB atau beta plus 1 VI per Z B nah kalau IE sendiri ya kita tinggal masukkan kan Z B nya tinggal kita jabarkan Z B sama dengan yang dibawah ini kan penyebut ya dengan beberapa pendekatan bahwa beta itu jauh lebih besar daripada 1 maka kita bisa mengatakan bahwa dari persamaan ini ya dari persamaan yang ini maka IE itu sama dengan VI per RE plus RE besar ya betul ya jadi karena sekarang kita juga harus melihat bahwa untuk menghitung Z0 ya kita harus set VI nya itu sama dengan jadi gak ada input dulu kita melihat kalau kita beri signal dari kanan dari ini kalau kita melihat two port sistem ya kalau VI nya kita tutup II nya tidak ada kita masukkan I0 berapa Z0 nya ya kan berapa V0 nya atau V0 sama dengan sorry Z0 sama dengan V0 bagi I0 yang kurang lebih dinyatakan dalam bentuk RE paralel dengan RI betul ya karena sangat besar RE biasanya dalam ratusan ohm sedangkan RI itu biasanya dalam 10-20 ohm sehingga kita bisa mengatakan bisa RE itu bisa lebih gede sehingga kalau diparabelkan maka kita bisa mengatakan Z0 nya adalah relatif rendah ya ya sama dengan RE atau merupakan dynamic resistan antara B dan itu dan ini relatif bagus artinya dengan Z0 yang relatif sangat kecil ini maka 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 perubahan di output tidak banyak merubah performance nya dari amplifier itu ya kurang lebih kesimpulannya disitu karena karena output impedance nya sangat kecil ya nah AV itu kita menghitung V0 dulu ya jadi AV itu adalah V0 per VI kan pasti ya kita tahu disini dari perhitungan ini V0 itu sama dengan berapa sih RE dibagi RE plus RE kecil ya kalikan VI ya jadi AV nya kurang lebih RE per ini kan jika RE itu jauh lebih besar pada RE maka bisa kita katakan gain maksimumnya adalah satu maksimumnya satu kurang dari satu jadi orang selaling beberapa bertanya terus apa untungnya kita menggunakan amplifier yang menggunakan model emitter follower seperti ini yang jelas emitter follower satu input nya bisa sangat tinggi high input impedance but low output impedance jadi keuntungan dari high input impedance kita tidak mempunyai sumber signal di awal ya kalau low output impedance artinya apa dia sistem itu tidak terpengaruh oleh load yang ada di yang di drive oleh amplifier tersebut jadi lebih hanya disitu jadi dia cukup stabil tidak mengurangi amplifier sebelumnya tapi tidak terpengaruh oleh performance dari load yang harus di drive ini yang perlu diingat disini adalah phase relationship jadi fase antara base dan emitter selalu sama ya tegangannya selalu sama sehingga fase disini dinyatakan dengan dalam bentuk bukan minus tapi plus ya jadi tidak ada perubahan fase kita tidak mendiskusikan pengaruh output resistance output ya RO ini yang ada di kolektor ini terhadap performance yang ada di sedikit ya tapi yang kita lihat sebenarnya adalah kita jadi masih sama disini ya AV itu sama dengan beta RE bagi ZB dimana ZB kalau kita lihat itu disini adalah beta RE ditambah RE ya kembali lagi dari kesamaan sebelumnya di ini simpulannya jadi AV maksimum adalah 1 ya kurang dari 1 karena masih ada pengaruh RE disini ya lebih gitu ini kalau contoh soal silahkan bisa dikerjakan contoh soal ini di example 5.7 ya baik rasanya sudah cukup jelas apa yang saya uraikan kalau disini hanya sekedar mendiskusikan angka ya silahkan dipelajari dan kita lanjut dalam sesi selanjutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati